Intro Berdik, berita digital. Bersama saya, Tinus, yang akan selalu membawakan berita-berita yang terupdate, terviral di dalam maupun luar negeri. Dan yang pastinya, video ini sepenuhnya disponsori oleh Last Drop, Oat Latte Coffee. Oke, rekan-rekan digital, kita kembali ke dalam negeri yang di mana tepatnya? Di Provinsi Banten dan di tempat yang saya bilang mewah ya, klaster-klaster mewah. Di mana lagi kalau bukan di alam sutranya Serpong, Tanggerang Selatan. Dan yang terbaru dari Tanggerang Selatan kemarin, tepatnya pada tanggal 17 bulan Desember, itu telah terjadi hujan badai. Berikut angin yang sangat kencang. Dan ternyata disitu banyak menumbangkan pohon-pohon yang ada di pinggiran jalan, termasuk dari beberapa sumber ya, termasuk dari Abang Ojol yang sedang melintas. Beliau melihat sepanjang jalan itu kan dua jalur itu ya, itu semua pohon pada tumbang. Wah, ada yang sampai ke pinggir, ada yang sampai mengenai mobil warga, sampai mobil tersebut penyok. Wah, saking kencangnya ya. Dan yang pastinya untuk rumah-rumah yang di sekitaran Tanggerang Selatan, atap-atapnya pada berterbangan. Semuanya padat berterbangan. Apalagi mungkin seng ya, seng-seng yang seperti rumah-rumah padat penduduk, udah pasti itu semuanya terbang-terbang. Dan disini juga Kepala Bidang atau Kabupaten Kedaruratan dan Logistik BPBD, Tanggerang Pak Faris Gumai, mengatakan hujan badai itu terjadi pada pukul 3 sore. Dan setelah mungkin sekitar 1 jam sampai 2 jam, itu dicatat pada pukul 5 sore itu semua, bukan semua sih, tapi rata-rata pohon itu sudah tumbang. Dan disitu para warga melakukan, bukan kerja sama ya, bukan kerja bakti juga, tapi saling menolong warga sesama warga untuk membersihkan puing-puing pohon tersebut. Ada yang memang pohon besar itu langsung dipotong-potong, lalu diseret ke pinggir dan ada yang memang langsung dibersihkan. Karena sepanjang jalur tersebut itu macet total. Waduh, kebayang ya pemirsa ya. Semoga ini tidak terjadi lagi. Karena kan sudah sangat-sangat merugikan dari pihak warga-warga ya, entah itu dari pengendara, entah itu dari yang punya rumah, ataupun semuanya. Dan semoga ini tidak ada korban jiwa. Dan pastinya tidak ada korban jiwa ya pemirsa ya. Dan yang pastinya juga apabila ada, di sini ada rekan-rekan digital yang dari warga Tenggerang Selatan, mungkin bisa tulis komentar bagaimana keadaannya, ataupun bagaimana info terupdate di sana. Dan sekali lagi saya beritahukan, kalau ada yang belum subscribe, silahkan subscribe. Apabila ada yang belum like, silahkan like. Dan yang pastinya kalau video ini menarik, silahkan share tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Berdik, Berita Digital. Terima kasih telah menonton!